Pemirsa untuk melihat penutupan perdagangan hari ini kita akan kembali bergabung dengan rekan Nadia Togalung dan juru kamera Muasin Jalan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Nadia, bagaimana posisi IHSG pada penutupan perdagangan hari ini setelah bergerak di zona negatif? Ya Patricia dan juga Pemirsa untuk melihat bagaimana penutupan perdagangan di sesi 2 siang hari ini kita langsung saja menuju ke monitor Bursa Efek Indonesia. Patricia dan juga Pemirsa sejak pembuka perdagangan sesi 1 pagi tadi sampai dengan di penutupan siang hari ini sesi 2 indeks harga saham gabungan tertahan di zona merah terkoreksi 1,62 persen 107,71 basis point di level 6.547 mencatatkan trading volume 23,3 miliar lembar saham beredar dengan nilai transaksi perdagangan 12,5 triliun rupiah dan trading frekuensi 1.400.000 kali transaksi. Delicat indeks harga saham gabungan bergerak di rentak 6.523 sampai dengan di 6.655. Ada pun untuk saham yang menguat di penutupan perdagangan sesi 2 siang hari ini adalah sebanyak 124 saham kemudian melemah sebanyak 443 saham kemudian yang stagnan adalah sebanyak 111 saham. Ada pun untuk sentimen pada hari ini salah satunya adalah pelemahan dari sejumlah pursa regional Asia begitu yang juga memicu pelemahan perdagangan di Indonesia. salah satunya terkait dengan kekhawatiran kenaikan suku bunga acuan The Fed pada pertemuan 2 hari yang dimulai hari ini sampai dengan besok malam. kemudian kita lihat untuk top 5 gainers ini bergerak di rentak 21 sampai dengan 25 persen ada saham dengan kode emiten MITI KONI ASLC kemudian untuk top 5 frekuens ada saham dengan kode emiten BCAP ASLC SDMU 34 sampai dengan 61 persen. Sementara untuk sentimen lainnya dalam negeri sendiri bahwa sejumlah pihak memprediksikan bahwa akan adanya potensi gelombang ketiga di Indonesia bahkan salah satunya juga disebutkan oleh Menko Marfes Luhut Binsar Pancaitan. Patricia Baik ini serga saham gabungan ditutup melemah terima kasih Nadia atas informasi Anda. Pemirsa Demikian Nadia Utagalung melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.